Halo masyarakat Indonesia, hingga saat ini kita menyadari bahwa bullying masih kerap terjadi, bahkan itu menjadi kebanggaan bagi sampel laku. Padahal itu menjadi hal yang tidak baik jika terus menurut menimpa orang-orang di sekitar kita. Terbaru, datang dari Gramedia, sebuah penelitian mengatakan bahwa satu dari tiga orang di seluruh dunia pernah mengalami pemulihan, baik di sekolah, di berhubungannya, maupun di sosial media. Tentu itu bukan hal yang baik ya. Pilih merupakan segala bentuk penindasan atau perusahaan, baik itu terapnya berbal-balpunan berbal. Dan dilakukan satu orang atau kelompok yang lebih kuat kepada orang lain yang menurutnya lebih lemah. Di kapal perundungan, menyebabkan kemintal perubahan terganggu. Bahkan, psikologis korban pun dapat merusak akibat adanya bullying. Mari kita tepaskan bullying. Berikan peringatan kepada para pelaku agar mereka cerah dan tidak mengurangi perbuatannya. Pertama, kita harus mengetahui jenis-jenis bullying. Setidaknya ada lima jenis bullying yang harus masyarakat Indonesia ketahui. Yang pertama, ada verbal bullying atau perundungan verbal. Yang kedua, ada social bullying atau perundungan sosial. Yang ketiga, ada physical bullying atau perundungan fisik. Yang keempat, ada cyber bullying atau perundungan dunia maya. Yang kelima, ada sexual bullying atau perundungan seksual. Kemudian, melakukan langkah-langkah, mulai dari deteksi adanya bullying, deteksi di sekolah dan kemas sekitar. Set beberapa setel, apakah ada konten hinding yang menyebabkan korban. Jika ada, beri arahan kepada setelah itu. Beri arahan pendekatan setelah agama akan lebih baik. Selanjutnya adalah, berikan konseling kepada korban yang menjadi bullying. Jika pelaku bullying masih saja tidak berhenti, maka buat saja peraturan bertahap. Peraturan tinggi adalah skorsi dari pihak sekolah atau pengurangan nilai di semua mata pelajaran. Hal tersebut dilakukan karena akhlak si pelaku sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Terakhir, dengan kampanye anti-bullying untuk semua kalangan. Pahamkan bahwa bullying selama ketujuan korban. Selain itu, para pelaku juga akan mendapat hukuman yang berat dan dosa untukmu. Katakan Tidak Otobullying Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!